Puluhan warga rela antri demi mendapatkan beras yang murah dari harga pasar atau di bawah harga eceran tertinggi. Itu terjadi di gerakan pangan murah atau GPM di kantor TPPKK Sulsel, Rabu 6 Maret 2024. Bahkan warga yang ingin mendapatkan beras murah ini rela datang lebih pagi dan berdesak-desakan dengan warga lain. Beras SPHP ini berasal dari bulog yang dijual di GPM dengan harga Rp52.000 per kilogram dibanding harga eceran tertinggi Rp54.500. Ibu Sri salah satu warga yang datang menyampaikan dirinya rela antri berjam-jam demi mendapatkan harga beras yang lebih murah. Beras mahal atau beras? Sangat, sangat mahal. Jadi memanfaatkan kasih pasar? Iya, bedulah ada kasih pasar yang kita manfaatkan ya. Karena kan menjelang samadhan. Bukan makanan pokok ini. Gak apa-apa antri demi harga murah ya? Sementara itu pimpinan cabang Bulog Makassar Karmila Hasmin menyatakan pihaknya menyiapkan 10 ton beras untuk hari ini di GPM yang di TPPKK Sulso. Sementara itu pimpinan cabang. Sementara itu pimpinan cabang. Terima kasih. 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 Terima kasih.